Hai Lovely, selamat datang di YouTube kesayangan kita semua, Lovely Sandra. Pasti kalian sudah bisa menemukan kenapa saya pakai apron ini. Ya benar, saya mau pergi ke diskotek. Bukan, 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 teman-teman. Saya akan menemonstrasikan sebuah masakan yang dari jajanan pasar menjadi makanan di restoran yang berbintang lima. Oke kawan-kawan, sebelum saya lanjutkan masakan apa yang akan saya buat, jangan lupa untuk men-support channel YouTube saya karena satu tombol subscribe sangat berarti bagi saya, oke? Jadi tolong subscribe, like, komen, dan share semua video saya, terima kasih. Tidak perlu lama-lama lagi, sekarang saya akan mereveal. Bahan-bahan pokoknya adalah, bahannya adalah obi jalar, obi jalar, atau kalau di Banyuang sih disebutnya sih sabrang, kalau aku sih sabrang ini ya, kalau di sini sweet potato, oke? Terus udah gitu ada pisang, pisang, kalau bisa pisangnya, kalau yang di Australia, kalau di Indonesia sih banyak ya pisang ya, bermacam-macam pisang ya, untuk pisang goreng ya. Tapi ini, kalau di sini susah cari pisang yang kayak gitu. Jadi makanya, kalau bisa, jangan beli pisang yang biasa dimakan sehari-hari. Ada di Coles atau Woolies, ada beberapa pisang yang khusus gitu. Kalau aku sih maunya sih ini, ladyfinger, ladyfinger pisang, ladyfinger pisang. Oke? Tepung beras, tepung beras, lima sendok tepung beras, gini, lima kalis, lima sendok tepung beras, garam secukupnya, terus sinamon secukupnya nanti ditambahkan. Dan, kenapa masakan ini menjadi istimewa dari jajanan pasar menjadi jajanan restoran bintang lima? Karena ada cejunya. So, saya akan taburin dengan keju. Beli keju yang blok keju, ya. Udah gitu nanti diparut kejunya. Terus kalau bisa, ada madu, pakai madu. Madu dan juga mason. Pasti penasaran kan gimana hasilnya, oke? Ikuti step by step demo masakan saya ini, oke? So, let's do it. Pertama-tama, kita campur air, ya. Oke, hasilnya supaya sedikit mengental. Kayak gini, supaya sedikit mengental. Jangan dicampurin apa-apa, karena supaya hasilnya crunchy. Karena pakai tepung beras hasilnya crunchy. Beri garam secukupnya, oke? Terus taburin sinamon secukupnya. Kalau sudah gitu, kita udak lagi, oke? Sambil menunggu semuanya sudah siap untuk disajikan. Setelah itu, setelah kita cuci. So, kita iris-iris setebal ini. Jangan telang tebal, karena supaya cukup matang, oke? Jadi, bahan pakoknya itu bisa juga pakai, selain pakai ubi jalar atau pisang, juga bisa pakai apel juga ya. Tapi kan ini kan judulnya kan masakan jajanan pasar atau jajanan kaki lima, menjadi makanan istimewa, makanan mahal, kayak di hotel berbintang lima ya. Jadi, ya bahan-bahannya cukup yang bahan kaki lima, kayak pisang dan ubi jalar. Jadi, mudah didapetin. Udah gitu, selain itu, murah. Nah. Udah, ini nya. Sekarang pisangnya bisa dibelah dua. Udah gitu bisa dibelah. Belah tiga. Dijadikan kayak kipas gitu. Ganti kan. Kayak emasah. Rasanya pakai apa? Paling enak pakai bahasa-bahasa sendiri. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Udah mana bahasa Inggrisnya belepotan lagi. Makanya pakai bahasa Inggris kan enak bisa ini ya. Kenapa saya nggak pakai telur? Karena rasanya supaya crunchy. Kalau pakai telur agak lembek dikit. Gitu. Kita masukkan bahan-bahannya ke dalam. Kita goreng ya. Sekarang. Sudah hasil panutahnya seperti ini ya penulisan. Ceju nya ya. Oke, kita lihat. Kira-kira. Kira-kira. Kalau udah. Agak mau. Agak mengguning. Kalau udah ada. Kelihatan. Matang. Jangan sampai gosong. Yang pemirsa. Makanya kalau masak itu. Jangan tidak nampak apa. Enjoy aja. Oke. Oke. Kayaknya udah matang. Udah matang gorengnya. Oke. Semuanya udah matang. Siap untuk disajikan. Oke. Kira-kira gimana ya penyajiannya. Sebelum saya lanjutkan gimana penyajian dari pisang goreng dan ubi goreng. Sip potato goreng ini. Dari jajanan lokal. Atau dari jajanan kaki lima. Menjadi jajanan atau cemilan hotel berbintang. Atau restoran mahal. Begini caranya. Tapi sebelumnya. Please subscribe. Like. Comment. Dan share this video. Karena support anda sangat berhati untuk kemajuan channel youtube saya. Sebenernya aku punya mangkuk yang kecil. Tapi gak tau kemana. Cuma satu sih sebenernya. Jadi gak apa-apa pakai ini. Kenapa ini ditaruh di tengah kanan untuk cocolanya. Cocolan bahasa apa ya. Pain cocolan. Udah gitu. Kita masukkan. Madu kira-kira 3-4 sendok ya. Secukupnya lah. Setelah itu kita taruh di pinggir-pinggir gini. Pisang dan itunya. Oke. Bisa pisang aja. Bisa ketela aja. Bisa dicampur ya. Tergantung selera kita. Oke. Kalau aku dan pacar aku suka gini. Dicampur gini. Jadi kan rasanya beda-beda gitu kayak. Ya. Nah. Setelah kira-kira cukup. Satu putaran gitu. Nah. Oke. Jangan ditubuh-tubuh supaya hasilnya cantik. Kalau yang lebih kecil maksudnya hasilnya lebih banyak. Maksudnya hitunya lebih banyak. Udah gitu. Setelah itu kita taburin kejunya. Keju yang sudah diparuh tadi ya. Kayak begini. Kayak begini. Kayak begini. Kayak begini. Nah. Nah. Eh. Setelah ditaburin keju. Kita kasih cinnamon lagi. Oke. Just. Just little bit. Dikit aja. Oke. Udah gitu. Supaya hasilnya lebih cantik. Jadi. Kita kasih. Meses ya. Boleh dibilangnya. Eh. Sprinkle. Coklat sprinkle. Atau. Meses ya. Orang Indonesia nyebutnya. Meses ya. Ya. Mengeliling kita aja. Nah. Nah. Jadi juga. Ya. Pisang goreng dan ubi jalar. Eh. Dari eh. Makanan pasar. Menjadi makanan yang istimewa. Karena ditaburi dengan keju dan. Eh. Coklat. Atau. Meses. Dicocolin ke madu. Ya. Nah. Beginilah hasilnya. Aduh. Bisa lihat. Ya. Beginilah hasilnya. Biasanya saya bikin masakan ini. Untuk sarapan. Untuk sarapan. Sebelum. Sebelum pergi ke. Ke kantor. Atau pergi kerja. Sebelum. Jadi kan. Madu kan bisa. Untuk tenaga. Gitu ya. Gak terlalu berat. Gak seperti nasi. Gitu. Gitu juga. Cikipin rasanya ya. Kita cocolin ke madunya. Hmm. Hmm. Demankan rasa crunchynya tadi. Suarinya. Hmm. Jelankan pemirsa. rasanya selain manis dari madu juga manis dari ketela itu sendiri dan ada rasa dari rasa kejunya juga ya jadi rasanya tuh selain crunchy enak dan pokoknya disayang suaminya crunchy right sih itulah rahasia saya disayang suami maaf itulah rahasia saya disayang pacar bikinin masakan yang enak walaupun walaupun murah masakan dari Indonesia murah tapi rasanya itu enak dan dia pun suka suka banget apalagi setiap pagi kadang kalau enggak aku buat kok kamu lama sih enggak bikin makanan yang itu yang yang kamu bikin pakai madu pakai gitu-gitu oke lovely terima kasih udah nonton demo masakan aku semoga bisa bermanfaat baik bagi kalian semua dan selamat mencoba dan semoga semoga tambah disayang pacar atau suami-suami anda oke oke selamat menikmati